Halo guys Jumpa lagi di channel kebun abah ambu Hari ini abah mau liatin Tanaman anggur Di rumah dinas abah Di pekan baru sekarang Kalau kita lihat ini ada Empat jenis anggur Ada anggur yang warnanya merah Hitam Hijau Dan Merah agak keunguan Jadi anggur ini ditanam di tahun 2023 akhir ya Mungkin sekitar bulan November Berarti sudah satu tahun Sudah satu tahun Kurang lah Kurang dua bulan Jadi kalau kita lihat Ini sudah dua kali berbuah Ini buah yang kedua Jadi anggurnya ini dirambatkan Pakai tali tambang di dindingnya Jadi ini kena sinar matahari Pagi dan Suri Jadi sebagai informasi Anggur impor ini Tidak kuat kena hujan langsung Ya Jadi Kalau mau Penanaman di area Terbuka dia harus ada rumah plastik Ataupun atapnya Pakai Atap yang transparan Fiber yang transparan Nah karena si Abang Tidak bikin rumah plastik Cukup di bawah Ini ya Pak Ada Ada Apa namanya nih Masih ada atapnya ya Di sekitar satu meter Di pinggir rumah Jadi tidak kena Hujan langsung Tapi masih dapat cahaya matahari Dari Siang sampai sore Jadi pertumbuhannya pun Lumayan bagus Oke kita lihat Ini sudah berbuah ya Ini yang pertama ini jenis Transfiguration Warna buahnya Hijau ya Yang kedua Ini Akademik Hitam Yang ketiga Jupiter ya Dari USA Warnanya Merah Keungguan Yang terakhir Ninel Ini warnanya merah Bentuknya bulat Coba kita lihat Ini Ini Bentar lagi Mau Abah Bungkus ya Karena kalau gak dibungkus Ini Contohnya Mulai diserang Sepertinya burung Nanti Abah kasih Lihat Cara Pembungkusannya Ya Nah ini Jadi Abah rambatkan Menggunakan Tambang ini Seperti ini Ada Dua tingkat Ini yang pertama Yang kedua Dan yang paling atas Ini dirambatkan Dengan tambang Jadi Pertama itu Kita Tumbuhkan ke atas Membentuk Cabang primer Ini Dari bawah ya Ke atas Kemudian kita Belokkan Kita belokkan Kesini Abah belokkan Ke atas juga Seperti ini Jadi Wilayahnya cukup Di area Sini Jadi Dia berbagi Lokasi Yang kedua Juga Dibiarkan Merampat Kesebelah Sini Satu meter Dan Kesebelah Kanan Juga Sekitar Satu meter Yang ketiga Dirampatkan Kesebelah Kiri Sekitar Satu meter Setengah Dan Ke kanan Hampir Dua meter Jadi Intinya Kita Bagi Rata Kurang lebih Penyebarannya Nanti Di ujungnya Dibatasi Pertumbuhannya Biar Dia Fokus Untuk Pembesaran Batangnya Sehingga Cepat Berbuah Dan Juga Medianya Gak cepat Kering Jadi Kita Percabangannya Harus kita Jaga Sehingga Balance Antara Air Yang Disimpan Di medianya Sama Pertumbuhannya Karena Kalau Terlalu Rimbun Medianya Akan Cepat Kering Jadi Pertumbuhannya Kita Harus Batasin Saja Jangan Dibiarkan Manjang Kemana Mana Jadi Kita Harus Rutin Pangkas Baik Itu Pangkas Pembuahan Ataupun Juga Pangkas Pembentukan Oke Ini Sudah Berbuah Banyak Ini Sudah Sekitar Umur Sebulan Setengah Ya Semua Pohon Ada Buahnya Seperti Ini Oke Nanti Kita Sambung Lagi Kalau Abang mau Bungkus Buahnya Dan Juga Ketika Akan Panen Berikut Berikutnya Juga Mungkin Abang Bikin Video Bagaimana Cara Membuahkan Anggur Ini Jadi Tidak Tidak Ada Alasan Tidak Ada Tempat Untuk Menanam Anggur Jadi Bisa Kita Tanam Di Samping Rumah Seperti Ini Tetap Menghasilkan Oke Terima Kasih Selamat Sore Ya Sekarang Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh